Kasus COVID-19 di Kota Denpasar, Provinsi Bali mengalami peningkatan dalam sepekan terakhir. Lonjakan kasus terjadi dari warga yang melakukan perjalanan, serta kluster perkantoran dan rumah kos. Satgas COVID-19 Bali menyebutkan kasus COVID-19 sempat melandai bulan lalu, hanya 16 kasus COVID-19. Namun dalam pekan ini jumlah kasus baru meningkat menjadi 54 kasus. Kota Denpasar kembali memperketat dan melakukan pembatasan kegiatan masyarakat, antara lain dengan menutup sebuah lokasi, fasilitas umum, dan melakukan rapid test acak. Kita update setiap hari, dalam 5 hari terakhir ini mengalami tren peningkatan. Dan kasus yang kita temukan ini memang sebagian besar adalah pelaku perjalanan dalam negeri. Juga ada beberapa kluster seperti ada kluster rumah kos, dan juga ada kluster perkantoran. Kami dari Satgas mengambil langkah-langkah pengetatan kembali dengan memperketat pengawasan di tempat-tempat publik, seperti di lapangan Bukutan Badu. Kasus COVID-19 harian pada Selasa 22 Juni 2021 di Kota Denpasar tercatat 33 orang, kasus sembuh 10 pasien, dan seorang pasien meninggal. Di Provinsi Bali, total kasus COVID-19 mencapai 15.267 kasus, 14.697 pasien di antaranya telah sembuh, dan yang meninggal 352 orang. Kasus aktif dalam perawatan 218 orang. Sampai jumpa di video selanjutnya.